Intro Deretan Alta Timnas Indonesia kian mengharumkan nama bangsa pasca menjuarali sepak bola SEA Games 2023. Namun hal itu bukanlah jaminan bagi mereka untuk terus dapat hidup layak. Matan keeper legendaris Timnas Indonesia Kurnia Mega yang dulunya sukses kini harus menjual medali demi menyembuh hidup. Simak terus kisahnya melalui tayangan berikut. Kurnia Mega Hermansia atau yang kerap dipanggil si Entong ini merupakan salah satu keeper terbaik yang pernah dimiliki oleh Timnas Indonesia. Memiliki postur tubuh yang ideal, refleks menangkap bola yang cepat dan pandai membaca situasi mengantarkan dirinya menjadi penjaga gawang inti Timnas Indonesia. Teknik kemampuan Kurnia Mega betul-betul polesan sekolah sepak bola. Ia memulai bermain dari diklat sepak bola di Ragunan, Jakarta dan sekolah sepak bola PS Urakan, Jakarta Timur. Bekal pengalaman dari sana, pria yang memiliki tinggi badan 187 cm itu mulai memperkuat klub sepak bola PSIJAP Jepara U18 dan U23 sebagai keeper. Penampilan gibilannya, Kurnia diminta bergabung dengan klub profesional Arema Indonesia. Saat itu ia bergabung dengan kakaknya Ahmad Kurniawan yang juga sebagai keeper Arema Indonesia. Selama membela Arema, Mega menunjukkan kemampuannya sebagai penjaga gawang dan menjadi favorit penggemar. Dia memainkan peran penting dalam membantu tim meraih kesuksesan di berbagai kompetisi. Penampilan Mega menarik perhatian dan membuatnya diakui di sepak bola Indonesia. Dia memamerkan kemampuannya menghentikan tembakan dan memerintahkan area penalti secara efektif. Kediran Mega di antara tiang gawang berkontribusi pada kekuatan pertahanan tim dan kesuksesan secara keseluruhan. Hal itu pula yang membuat karir Kurnia Mega lebih cemerlang dibanding kakaknya. Jam terbang yang cukup padat membuat Kurnia Mega menjadi keeper utama Arema Indonesia setelah Marcus Horison hengkang ke versi Bandung. Pada tahun 2009, selama membela Arema tercatat beberapa prestasi yang ia capai bersama klub maupun individu. Di antaranya, Juara 2 Liga Super Indonesia tahun 2009-2010, Juara 1 Piala Gubernur Jatim tahun 2013, Juara 1 Piala Menpora tahun 2013, Juara 1 Inter-Island Cup tahun 2014, Juara 1 Piala Presiden tahun 2017. Sedangkan penghargaan individu yang diraihnya bersama Arema adalah berhasil menjadi pemain terbaik Liga Super Indonesia tahun 2009-2010. Ia menjadi pemain terbaik dengan berhasil menyingkirkan striker Cristian Gonzalez, Ricardo Salampeci, dan Aldo Barreto. Kemampuannya yang begitu gemilang pada tahun 2007 membuat ia terpilih sebagai penjaga gawang timnas Indonesia U-19. Tahun berikutnya, ia terpilih kembali untuk timnas Indonesia U-21 dan timnas Indonesia U-23 di bawah asuhan sang pelatih Rahmat Darmawan. Di timnas Indonesia, Kurnia juga kembali merebut posisi keeper utama dari tangan Marcus Horison. Di tengah dunia sepak mula Indonesia yang saat itu tengah berbenah, pada tahun 2016, ia mengikuti trial bersama klub Gamba Osaka, salah satu klub terkenal di Jepang. Namun, ia akhirnya lebih memilih untuk kembali bergabung dengan Arema Kronos. Pada ajang AFF 2016 kejuaraan tingkat Asia Tenggara, Kurnia Mega kembali dipanggil oleh pelatih Alfred Reddy untuk menjadi keeper utama timnas. Kurnia didampingi keeper Andri Tani A. Persija dan Teja Paku Alam Sriwijaya FC. Namun, sayang sekali pada tahun 2017, langkahnya mulai terhenti karena mengidap penyakit gangguan mata yang membuatnya sulit untuk melihat. Kondisi kesehatan mata yang terus-menerus mengalami penurunan, membuatnya sama sekali tidak mampu berbuat apa-apa hingga memutuskan pensiun di dunia sepak bola pada usia 28 tahun. Kurnia yang tengah menepaki puncak karirnya seketika runtuh kalau ia tak mampu lagi kembali ke lapangan. Banyak spekulasi yang muncul terkait penyakit misterius yang dialami Kurnia Mega. Salah satunya, karena keeper andalan timnas U23 itu terkena guna-guna. Kini, setelah 6 tahun pasca pensiun, membuatnya kondisinya kian memprihatinkan. Mega yang membutuhkan biaya dalam berjuang menyembuhkan penyakitnya, juga tetap harus menafkahi anak dan istrinya. Demi mencukupi semuanya. Mega bahkan nekat jual beberapa medali untuk menyambung hidup, melansi dari sebuah postingan di akun Instagram miliknya. Ia mengunggah sebuah foto medali dengan menuliskan pesan dengan sangat berkati melepas semua prestasi, yang berminat meminangnya hubungi kontak di bio. Terima kasih banyak. Sontak hal itu kemudian mengundang rasa pilu bagi para penggemar hingga memberi dukungan dan semangat bagi Kurnia. Dia ketahui, Mega memutuskan menjual medali terpaksa ia ambil di tengah himpetan keadaan yang saat ini menimpa dirinya. Salah satu kibar terbaik yang pernah ada dalam sejarah sepak bola Indonesia itu, terpaksa menjual medali dan atribut-atribut sepak bola miliknya untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Pilu pemain terbaik, jersey, sepatu, bahkan hingga sarung tangan rela ia jual demi menghidupi istri dan tiga anaknya. Kabar dari Kurnia Mega saat ini tengah menuai perhatian dari banyak pihak, terutama para pecinta sepak bola tanah air. Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia Menpora RI, Dito Aritejo, juga sudah angkat bicara terkait situasi yang tengah dialami Kurnia Mega. Menpora Dito Aritejo mengatakan bahwa pihaknya tengah menyusun langkah komprehensif atau menyeluruh untuk menyikapi situasi tersebut. Di sisi lain, Pemkot Malang tengah mengupayakan bantuan pengobatan dan renovasi rumah milik mantan penjaga gawang Arema FC tersebut. Dalam keterangan resmi di laman Pemkot Malang, Wali Kota Malang Suti Aji mengungkapkan pihak Pemkot Malang akan memberikan bantuan pengobatan dan renovasi rumah yang kondisinya memang kurang baik. Suti Aji juga menyatakan telah memerintahkan sekda Pemkot Malang untuk membangun komunikasi dengan manajemen Arema FC. Hingga saat ini, mantan penjaga gawang berbadan jangkung itu masih menjalani pengobatan di Bogor. Perjalanan hidup memang sejatinya tak dapat kita tebak. Namun apapun itu, tentunya kita berharap semoga kurnia megalaka sembuh hingga kedepannya mampu kembali berkontribusi di dunia sepak bola tanah air. Have a nice day! Terima kasih telah menonton!